Intro Dewasa ini perkembangan teknologi semakin berkembang pesat, salah satunya perkembangan teknologi robot. Karena kemampuan generasi muda Indonesia dalam membuat robot sudah dapat diaplikasikan, meski sebagian besar masih dalam skala penelitian dan belum ke arah industrialisasi robot. Di Indonesia sendiri, perkembangan teknologi pada tahun 2012 ini mulai mengalami perkembangan jika dibandingkan dekade lalu sekitar tahun 2000. Meskipun begitu, antusiasme masyarakat terhadap robotika kian meningkat dari tahun ke tahun, terbukti dari beberapa ajang kompetisi robot yang semakin diminati masyarakat. Selain itu juga, dukungan sekolah semakin besar terhadap penggunaan teknologi robot. Teknologi robot saat ini pun sangat dibutuhkan dalam bidang pendidikan karena tuntutan globalisasi. Salah satunya, Bina Bangsa School. Sebagai sekolah yang telah mendapat berbagai penghargaan dalam hal akademik dan lainnya, berkomitmen akan terus membangun bangsa dengan membina generasi bangsa. Baru-baru ini berlokasi di aula sekolahnya di kawasan Sentra Dago Pakaraya Blok F1 Resort Kota Bandung, MECX Robert T. Competition kembali diadakan di tahun kedua yang digelar selama dua hari, dari tanggal 19 hingga 20 September 2019 ini secara konsisten menyelenggarakan pendidikan yang tidak saja unggul di bidang akademik, tapi juga non-akademik. Hari ini adalah hari di mana Bina Bangsa School mengadakan kompetisi MECX Blocks Competition untuk kedua kalinya. Pertama kali kami mengadakannya tahun kemarin. Tahun ini adalah tahun kedua, di mana kompetisi ini adalah kompetisi yang dihadiri oleh enam kampus dari Bina Bangsa School yang ada di Indonesia, yaitu kampus Bandung, Semarang, Malang, Pantai Indah Kapuk, Kebun Jeruk, maupun Balikpapan. Kategorinya adalah dari usia maupun level, jadi pesertanya adalah murid dari tingkat SD, SMP maupun SMA. Total peserta yang hadir dalam kompetisi di Bandung kali ini adalah 114 murid. Jadi memang kami membekali murid-murid kami dengan 21st century learning, di mana komputer adalah salah satu hal yang ditekankan dalam kurikulum kami. Jadi kami mempunyai tim IT sendiri yang fokusnya memang untuk kurikulum untuk pengembangan IT itu sendiri. Robotik ini adalah hanya salah satu dari program IT kami. Mungkin enggak adanya kegiatan seperti ini diharapkan murid-murid lebih menyukai kelas IT dan mereka juga tidak menganggap coding atau programming itu sebagai sesuatu yang kok kayaknya membosankan, tapi lebih ke arah sesuatu yang fun. Karena kedepannya 21st century learning itu akan memfokuskan banyak ke arah teknologi maupun komputer. Di China aku di situ buat satu minggu, terus aku juga kompetisi di stadium besar, dan juga aku harus malam-malam ke situ buat login. Kompetisi ini udah beda arenanya, sekarang sedikit lebih gampang, karena kita bisa ada manual area, jadi kita bisa training buat sendiri, jadi kita enggak usah coding, dan juga samanya beda, logonya udah beda sama bajunya. Kalau mau join robotik, kita harus ada mindset yang bagus, terus juga harus pintar, sama juga harus tahu, harus taruh mana di mana, terus juga taruh codingnya di mana, jadi harus pisang. Maxx Competition adalah lomba robotik berasal dari negara China yang didukung oleh Macblog sebagai pengembang pendidikan edukasi STEM atau Science Technology Engineering Art Mart. Sesuai dengan latar belakang perusahaan Macblog, maka lomba robotik kali ini mengangkat tema City Guardian. Pesertanya sendiri telah melakukan persiapan sejak sebulan lalu, di mana para peserta harus mencari pemecahan masalah dalam bentuk desain konstruksi robot atau engineering, dan pemrograman atau coding. Ada pun jumlah peserta yang berpartisipasi, lebih dari 100 tim, berasal dari tingkat SD dan SMP yang merupakan perwakilan murid-murid dari berbagai kampus cabang bina bangsa school di Indonesia yang akan berkompetisi untuk menjadi perwakilan Indonesia di kancah internasional di China yang berkompetisi dengan lebih dari 30 negara lainnya pada Desember 2019 mendatang. Dalam kesempatan peresmian pembukaan event tersebut, turut hadir Miss Eva selaku director bina bangsa school Bandung, Mr. Alvin S. Miklet selaku bina bangsa school head MIS ITASD, Mr. Lemel selaku bina bangsa school Bandung principal, dan Erwin Octavia selaku head of representative Macblog di Indonesia yang sekaligus sebagai penyelenggara MacX di Indonesia. Ya, it's very fun you get to bond with other classes, bond with your classmates also, maybe have some fun, skip class. It was fun. Just try your best and do not give up in every tough challenges. Saya sudah ikut MacX dari tahun kemarin, saya ikut di Malang dan juga di Jakarta. Sudah satu tahun suka robotics. Harapannya bisa masuk final ke kualifikasi dan doang. Dengan adanya kegiatan ini adalah salah satu bukti kesiapan bina bangsa school Bandung dalam melengkapi murid-muridnya untuk menyongsong abad 21 dan siap berbicara di kancah internasional. Karena bina bangsa school adalah sekolah internasional yang didirikan dengan tujuan memberikan pendidikan berkualitas yang diakui secara internasional kepada anak Indonesia melalui sistem pengajaran dengan bahasa pengantar Inggris dan Mandarin secara aktif. Pencapaian tersebut merupakan hasil kerjasama dan jeripaya dengan para peserta yang telah menunjukkan kepada dunia semangat dan antusias mereka sebagai anak Indonesia yang berbakat dan berpotensi di dalam dunia robotika. Maka dari itu kompetisinya akan terus digelar setiap tahunnya di Indonesia agar dapat mengasah kemampuan generasi muda dalam hal semangat kolaborasi, semangat berjuang, dan semangat belajar untuk menjadi lebih baik nantinya. Terima kasih telah menonton!